Kerja sampingan cuma nonton video bisa menghasilkan 7.800 hingga 156.000 rupiah. Yang pasti cara kerja setelah ini yaitu cara kerjanya realistis dan terbukti membayar. Dan buat kalian semua yang gak mempunyai kemampuan apapun ataupun hanya mempunyai kemampuan seadanya, kalian bisa mencoba cara ini untuk menghasilkan uang dari internet. Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100.000 rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuling bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Karena cara yang akan saya bahas pada video kali ini, tidak hanya dengan menonton video. Melainkan juga memainkan beberapa game itu bisa mendapatkan ratusan ribu rupiah. Karena website penghasil uang yang akan kita bahas pada video ini, yaitu website microjob. Maka banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sederhana yang bersifat microtax. Oleh karena itu, ikuti video ini mulai dari awal hingga akhir, agar tahapan-tahapannya kalian bisa paham. Dan di akhir video, kalian bisa langsung mencoba website penghasil uang ini. Tahapan yang pertama yang harus kalian lakukan, buka Google kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan HP ataupun laptop. Karena pada video kali ini, website penghasil uang ini itu punya salah satu aplikasi yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Jadi buat kalian para pengguna HP, nantinya kalian bisa menggunakan HP kalian. Kalau seandainya ingin mengerjakan tugas-tugas sederhananya dari manapun dan kapanpun. Menarik bukan? Oke, tahapan pertama ketikan nama websitenya. Nama websitenya yaitu Paidwork. Tulisannya seperti ini. Setelah sudah tertulis seperti ini, ejaannya yaitu P-A-I-D-W-O-R-K. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Di urutan paling atas, yang ada tulisan dapatkan uang secara online gratis, Paidwork ini adalah website yang akan kita gunakan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga ratusan ribu rupiah dengan menggunakan website penghasil uang ini. Buat kalian semua yang khawatir terkait Paidwork, tenang saja. Untuk website Paidwork ini cukup menarik teman-teman. Karena hasil reviewnya itu bintang 4,4. Dan total orang yang sudah memberikan review itu tidak sedikit, melainkan 22.469. Artinya, website ini itu ratingnya excellent, yaitu bagus sekali. Jadi, sudah banyak sekali orang-orang yang gabung dengan website ini dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana dari website ini dan terbukti membayar. Presentase review website ini yang memberikan bintang 5 itu total ada 72%, sedangkan yang memberikan bintang 4 ada 13%. Yang memberikan bintang 1 hanya 5% dari total orang 22.469 orang. Ini adalah salah satu review dari usernya, yaitu Charles Darwin. Dan dia memberikan review 3 hari yang lalu. Dia bilang bahwasannya hanya ingin mengapresiasi perusahaan ini. Karena di luar sana banyak orang yang sangat-sangat miskin, tapi dengan ini kita bisa berbuat lebih baik lagi dengan perusahaan ini. Terima kasih banyak, ini bermanfaat buat saya dan semuanya. Artinya, dari hasil review ini, seorang Charles Darwin ini benar-benar puas menggunakan website penghasil uang ini. Dan dia telah merasakan manfaat dari website ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke website-nya. Kalau kalian sudah menemukan website-nya dan bertuliskan pathwork.com, kalian bisa langsung klik website-nya. Setelah kalian klik website pathwork, kalian akan diarahkan ke halaman landing page dari website pathwork. Seperti yang kalian lihat, di sini ada dua logo, yaitu App Store dan juga Google Play. Yang artinya, website pathwork ini bisa kalian akses menggunakan HP dengan mendownload aplikasinya dari App Store ataupun Google Play. Karena memang menarik jika menggunakan HP, kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dari mana saja dan kapan saja. Karena kalau semisal menggunakan laptop, itu agak ribet. Kalian harus membuka laptopnya dulu dan ukuran laptop yang cukup besar itu membuat ribet banget kalau seandainya mau mengerjakannya. Tapi dengan aplikasi atau menggunakan HP, pekerjaan-pekerjaan sederhana itu bisa sangat fleksibel sekali. Perlu diketahui buat teman-teman semuanya, karena ini info penting banget, website ini adalah website microjob. Jadi jangan harap kalian bisa mendapatkan jutaan rupiah sekaligus. Website microjob berisi berbagai jenis tugas-tugas sederhana atau disebut dengan microtax. Dengan mengerjakan tugas-tugas sederhana itu, maka kita akan mendapatkan recehan, bahkan puluhan ribu. Jadi kunci utamanya, semakin banyak pekerjaan yang sudah kita selesaikan, maka semakin banyak juga penghasilan yang kita dapat. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai salah berharap. Kalau seandainya kalian berharap mendapatkan langsung jutaan rupiah dari website ini, saya sarankan untuk mencari website lain seperti desain grafis, fiver, atau website-website yang lainnya. Yang artinya, website-website lain yang langsung memberikan jutaan rupiah itu, membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus atau kemampuan-kemampuan khusus. Seperti kemampuan desain grafis, editing video, editing foto, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, website microjob amat sangat cocok banget buat para pemula yang pertama kali terjun di dunia internet dan ingin mempunyai penghasilan secara part-time atau secara sampingan. Jadi buat kalian semua yang ingin menjadikan penghasilan ini menjadi penghasilan utama, kalau saya pribadi menyarankan untuk tidak, karena penghasilannya memang cukup rendah. Setelah sudah masuk landing page dari website Piteworld, tahapan selanjutnya, kalian bisa melakukan pendaftaran di bagian pojok kanan atas. Di sini ada tombol registration. Kalian bisa langsung klik. Setelah kalian klik registration, kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini. Ada beberapa kolom yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu kolom email. Dan yang kedua yaitu kolom password. Kalian bisa masukkan email kalian dan kalian bisa buat password kalian. Info penting buat teman-teman semuanya, dipastikan untuk email yang mau digunakan untuk melakukan pendaftaran itu email yang masih aktif. Karena biasanya digunakan untuk verifikasi. Jadi biasanya pihak website seperti ini mengirimkan link verifikasinya ke email kalian masing-masing. Jadi dipastikan email yang digunakan itu email yang masih aktif. Dan untuk password dikombinasikan antara angka, huruf, dan juga simbol. Agar lebih aman dan juga mengatasi tindakan-tindakan seperti hacking ataupun cracking. Setelah itu kalian bisa langsung klik continue. Setelah kalian klik continue, di sini kalian akan diarahkan ke halaman dashboard dari website Piteworld. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama di sini fitur earning. Yang kedua di sini ada this week atau minggu ini. Jadi nantinya pendapatan kalian akan terakumulasi semuanya di statistik ini. Jadi setiap minggunya dapat berapa, setiap harinya dapat berapa, dan seberapa banyak yang kalian tarik. Semua itu nantinya akan terekap di analytical ini atau di tabel ini. Oke selanjutnya yaitu bagaimana cara menghasilkan uang dari website ini. Di bagian kiri ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, ada analytics, ada billing, referral program, sama earn. Untuk menghasilkan uang dari website penghasil uang ini, kalian bisa scroll ke bawah dan akan ada fitur earn atau menghasilkan. Di fitur inilah kita nantinya menghasilkan uang dari website ini. Kalian bisa langsung klik fitur earn. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ini adalah beberapa fitur yang telah diberikan oleh Piteworld untuk menghasilkan uang dari internet. Yang pertama ada dengan cara bermain game, yang kedua dengan cara menonton video, setelah itu yang ketiga dengan melakukan belanja dari website Piteworld ini. Setelah itu yang keempat itu ada fill out survey atau mengisi survei-survei sederhana. Jadi biasanya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Dari jawaban yang telah kita berikan, kalau seandainya valid kita akan mendapatkan penghasilan dari survei yang telah kita kerjakan. Yang terakhir yaitu ada microtax. Microtax ini seperti menonton iklan, setelah itu like, subscribe, dan lain sebagainya. Intinya hanya pekerjaan-pekerjaan sederhana. Dan menariknya di website Piteworld ini nantinya teman-teman akan mendapatkan bonus point. Yang mana bonus point itu bisa kalian tukarkan menjadi rupiah. Dari 100 point yang kalian dapatkan, kalian bisa menukarkan sebanyak 15.600. Jadi semakin banyak pointnya, maka nantinya uang kalian juga akan semakin banyak. Oke, disini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan mulai dari dengan menonton video. Teman-teman semuanya bisa klik watch video yang di bawahnya ini, yang ada tulisan earn. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi untuk total pendapatan, estimasinya yang bisa kalian dapatkan itu sekitar 7.800 sampai 156.000. Untuk memainkan game-game yang ada di Piteworld ini, kalian bisa klik salah satu dari dua ini. Fiber ataupun Watch. Karena pihak Piteworld ini telah kerjasama juga dengan website Fiber dan juga website Watch. Jadi dari dua website inilah yang memberikan video-video yang nantinya bisa menghasilkan uang dari website ini. Setelah itu saya akan kembali lagi ke tampilan utama atau tampilan penghasilan. Yang kedua yaitu ada play games atau memainkan beberapa game-game tertentu. Kalian bisa langsung klik play games yang ada di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi untuk pihak Piteworld itu telah bekerjasama dengan website Fiber, Tapjoy, Adjo, Iron Source, dan juga IE Studios. Dari sini, estimasi yang bisa kita dapatkan itu sekitar 15.600 hingga 1.560.000 dari setiap game yang kita mainkan. Pertanyaan sederhana, kenapa di situ ada 15.000 dan yang satunya yaitu 1.500.000. Dari semua game yang ada di sini, itu variasi kesulitannya berbeda-beda. Ada yang gampang banget, ada yang memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Jadi untuk menyelesaikan satu game itu mungkin butuh beberapa jam. Oleh karena itu, untuk penghasilan yang bisa kita dapatkan itu bervariasi. Semakin mahal atau semakin besar gaji yang kita dapatkan, maka semakin sulit juga game yang akan dimainkan. Setelah itu yang ketiga ada fill out survey atau mengisi survey. Kalian bisa langsung klik earn yang ada di sini dan kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman dari mengisi survey. Dan untuk estimasi penghasilan yang ditawarkan itu sekitar 7.800 hingga 156.000. Dan untuk mengerjakan surveynya, kalian bisa klik beberapa website yang ada di sini. Entah itu Bitlabs, Poolfish, Chin, InBrain AI, Precision Sim, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu fitur Microtax. Kalian bisa langsung klik earn. Setelah kalian klik earn, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Untuk Microtax ini agak sedikit berbeda dengan tugas-tugas yang lainnya. Jadi kita perlu mengerjakan beberapa tes terlebih dahulu. Kalau seandainya kita lolos dari tes yang telah diberikan oleh mereka, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Microtax. Kenapa tes itu ada? Karena Pitework juga ingin memastikan bahwasannya yang mengerjakan tugas-tugas di website mereka itu adalah orang, bukannya robot. Jadi nantinya jika tugas-tugas itu dikerjakan oleh manusia, maka hasil dari pengerjaannya juga cukup valid daripada dikerjakan oleh robot. Setelah kalian mencoba mengerjakan tugas-tugas yang ada di Pitework ini, tahapan terakhir atau tahapan selanjutnya yaitu melakukan penarikan dari website Pitework ini. Untuk melakukan penarikan, jika penghasilan kalian sudah terkumpul, di bagian kiri ada fitur yang bernama Billing. Kalian bisa langsung klik Billing, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ini adalah tampilan untuk melakukan penarikan dari website Pitework ini. Untuk minimal penarikannya yaitu Rp140.000 teman-teman. Jadi kalau seandainya penghasilan kalian belum sampai Rp140.000, ya berarti belum bisa melakukan penarikan. Tapi kalau seandainya sudah lebih dari Rp140.000, kalian bisa langsung melakukan penarikan. Untuk metode pembayaran yang digunakan, di bagian kanan di sini ada Payment Method. Kalian bisa langsung klik Add Payment Method yang ada di sini. Setelah itu akan muncul dua jenis metode pembayaran. Yang pertama menggunakan bank account, yang kedua menggunakan Paypal. Tapi menurut saya, agar lebih aman, saya lebih menyarankan menggunakan Paypal daripada bank account. Kalian bisa langsung klik Paypal yang ada di sini, dan kalian masukkan akun Paypal kalian menggunakan email yang kalian buat dari Paypal. Setelah itu, kalian bisa langsung klik Add Method. Kalau seandainya penghasilan kalian sudah di atas Rp140.000, kalian bisa langsung melakukan penarikan ke Paypal kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini dan sharing kali ini tentang website penghasil uang yang bernama Pitework. Website ini cukup menarik, dan kalian bisa mencoba dari rumah masing-masing dengan menggunakan device apapun. Entah menggunakan laptop, HP, ataupun tablet, iPad, dan lain sebagainya. Terserah, silahkan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan selamat buat teman-teman semuanya yang sudah berhasil menggunakan cara-cara dari kerah kuning. Dan buat teman-teman yang lain yang masih belum bisa cair ataupun pecah telur, tetap semangat, karena saya yakin suatu saat nanti kalian juga pasti mendapatkan seperti teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus kerah kuning karena akan ada video setiap hari. Dan juga ada tips-tips penting bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat bekerja dari rumah. Sampai jumpa dan selamat menikmati.